Hai teman-teman Edutania jumpa lagi bersama Kak Dias kali ini kakak akan membahas sesuatu yang berbeda baru kakak akan bercerita tentang cerita rakyat dari Tanah Toraja atau yang terletak di Sulawesi Selatan semoga ada teman-teman yang berasal dari sana ya sehingga bisa melestarikan juga cerita rakyat yang ada di negeri ini nah dongeng ini atau cerita ini akan bercerita mengenai rusa dan burung Tatiuk Bagaimana keseruan persahabatan atau cerita dari rusa dan burung Tatiuk kita simak bersama-sama begini ceritanya di sebuah sawah yang padinya mulai menguning tinggallah burung Tatiuk bersama dengan telur-telurnya yang menetas dia sedang mengerami telur itu agar nanti tumbuh atau menetas menjadi anak-anak burung Tatiuk burung ini sangatlah unik karena dia mengerami telurnya di persawan atau di padi tadi yang sudah mulai menguning tetapi padi yang mulai menguning ini menjadi ancaman bagi burung Tatiuk kenapa? karena beberapa hari ini Pak Tani sudah mulai berkeliling sawahnya ia mengelilingi sawah-sawah tersebut dan memastikan kapan padi-padi tersebut akan dipanen burung Tatiuk pun mulai resah dia mulai bingung aku harus kemana membawa telur-telur ini atau mengerami telur-telur ini agar menetas dia sangat bingung dia khawatir telur-telur itu akan gagal menetas dan dia akan kehilangan anak-anaknya tiba-tiba tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara resik-resik ia pun menoleh ke belakang kemudian sosok yang membuat suara itu mendatanginya dan mengagetkannya hayo sedang apa kamu disini wahai burung Tatiuk astaga ternyata kamu rusak aku pikir kamu adalah Pak Tani yang akan mengusirku dari sawah ini begitu kata burung Tatiuk kenapa kenapa temanku burung Tatiuk kamu tampak sedih apa yang bisa aku bantu begitu kata rusak menawarkan bantuannya burung Tatiuk pun berucap aku tidak tahu lagi nasib ini telur-telurku apakah mereka masih akan tetap menetas atau tidak lihatlah lihatlah sekeliling sini padi sudah mengunin dan aku harus pergi tapi kemana rusak sebagai teman dari burung Tatiuk pun merasa berkewajiban untuk menolongnya sejenak dia berpikir apa yang bisa dia bantu untuk sahabatnya yang sedang kesusahan burung Tatiuk pun bingung melihat perangai rusak yang tiba-tiba diam kemudian dia menegurnya eh temanku kenapa kamu malah diam rusak pun menjawab aku itu diam karena sedang memikirkan cara terbaik untuk mengerami dan menetaskan anak-anakmu aku sudah punya idenya eh sini sini aku kasih tahu kemudian rusak membisik kalimat-kalimat ataupun ide-ide untuk menyelamatkan telur burung Tatiuk wah apa ya kira-kira teman-teman idenya nah kita akan dengarkan setelah ini pagi harinya rusak kemudian mendatangi para petani yang sedang bersiap untuk memanen padi-padi mereka dia datang kemudian dia mendekati dan berusaha untuk menempelkan bulu-bulunya dia berusaha akrab dengan petani-petani itu nah petani-petani itu berusaha wah ini ini ada rusa rusa yang sangat jina para petani pun sepakat bahwa rusa itu sangat jina kemudian salah satu petani ada yang bilang bagaimana kalau kita tangkap saja kita jadikan peliharaan bisa kita jadikan tontonan di kampung kita setuju 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 wah semua petani menyatakan setuju untuk menangkap si rusa ide rusa pun dimulai dia kemudian berlari ke sana kemari ingat rusa adalah hewan yang mempunyai kemampuan lari yang cepat para petani pun mengejar ada yang ke timur ada yang ke barat ada yang ke utara dan ke selatan semua mata angin di dikejar dikejar rusa itu sampai akhirnya hari pun menjelang sore matahari mulai terbenam para petani pun akhirnya duduk kelelahan aduh seharian kita capek mengejar rusa ya teman-teman wah betul-betul tetapi rusa itu harus kita dapatkan rusa itu jinak dan nanti bisa buat main bersama anakku anakku juga anakku juga mereka sering bersaut-sautan mereka sangat ingin memiliki rusa itu dan mereka pun bersepakat untuk menangkap rusa itu keesokan harinya keesokan keesokan harinya rusa rusa kembali menampakkan diri di depan para petani wah kemudian para petani mengejar lagi terus begitu sampai sore terus begitu sampai sore hari kejadian itu berlangsung sampai beberapa hari sehingga para petani pun lupa bahwa padi mereka harus dipanen hal ini tentu sangat menguntungkan burung tatiu anak-anaknya pun menetas semuanya sehat dan sudah berlatih untuk terbang mengikuti sang induknya rusa pun kemudian menghentikan kegiatannya atau idenya untuk mengajak para petani menangkapnya dia pun berjalan-jalan ke hutan tetapi apa yang dipikirkan rusa salah para petani sudah menyiapkan perangkap atau jebakan yang siap menangkap rusa benar saja rusa terkena jebakan kaki belakangnya berhasil masuk ke jebakan dan dia terangkat dia posisinya menggantung dan kepalanya dibawah rusa pun akhirnya merintih ah hidupku tidak akan lama lagi jika tidak ada yang membantuku aku terkena perangkap dari para petani tolong siapapun itu tolong rintian rusa itu ternyata didengar oleh burung tatiuk ia pun segera bergegas menuju suara itu rusa apa yang kamu lakukan disini kenapa jika kamu malah tergantung di pohon ya aku kan sudah membantumu kemarin untuk membiarkanmu tetap mengerami telur-telur itu dan hari ini tampaknya perjuanganku selesai sebentar lagi sebentar lagi aku akan dibawa ke desa oleh para petani dan aku tidak akan bebas lagi ush kamu itu bicara apa rusa kamu tetap harus optimis kamu tenang disini sekarang biarkan aku yang gantian membantumu kamu tenang disini kemudian burung tatiuk pun terbang tidak berapa lama dia bersama anak-anaknya membawa ulat wah untuk apa ya ulat itu teman-teman kemudian atas perintah sang induk anak-anaknya kemudian memberikan ulat-ulat itu ditubuh si rusa rusa pun bertanya ini untuk apa tubuhku geli sekali tenanglah susah ini ideku sekarang gantian aku yang membantumu sebentar lagi para petani akan segera datang pejamkan matamu dan ketika kamu dilepaskan segeralah lari ke hutan aku pergi dulu aku mengawasimu dari jauh begitu perintah burung tatiuk kepada rusa rusa pun menganggukkan kepalanya dan ia segera memejamkan matanya para petani pun datang wey setangkapan kita membuahkan hasil jebakan kita teman-teman teman-teman tetapi tetapi wah rusa ini sudah pusuk tubuhnya sudah dipenuhi oleh ulat-ulat dan pelatung ih aku tidak mau membawanya ke desa tidak mau bahu dan ini tidak baik untuk kesehatan setuju kita lepaskan saja dia dan kita tinggalkan di hutan agar dimakan binatang lain baik 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 kemudian salah satu petani itu memotong tali itu dan membiarkan rusa itu terjatuh ke tanah saat kakinya sudah terlepas dari tali rusa itu segera membuka matanya dan lari sempat gelap ide dari burung tatuit pun berhasil ia segera menghampiri burung tatiu yang sudah berada di hutan keduanya pun akhirnya bisa bercanda kembali dan saling berucap terima kasih teman-teman itulah tadi cerita antara rusa dan burung tatiu dari tanah teraja Sulawesi Selatan semoga cerita ini mampu memberikan inspirasi pada teman-teman untuk selalu membantu sesama yang membutuhkan karena di dunia ini kita harus saling membantu pokoknya menjatuhkan sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya Kak Dias pamit jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like subscribe dan share kepada semua orang sampai jumpa tetap semangat dan tetaplah menjadi teman-teman yang saling membantu satu sama lain salam warahmat dari kakak dadah terima kasih terima kasih